Isu perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia masih terus menjadi tantangan kemanusiaan. Ketegangan sosial politik internasional masih terus terjadi, mulai dari perang Rusia-Ukraine, konflik Israel dan Palestina, hingga beragam konflik di berbagai kawasan. Pada saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada ancaman perubahan iklim akibat beragam kerusakan dan perusakan yang dilakukan. Semua ini perlu mendapatkan respon dari berbagai perspektif, termasuk dari perspektif keagamaan. Saya, Yakut Halil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mendukung dan mengucapkan selamat atas penyelenggaraan 23 Annual International Conference on Islamic Studies di UIN, Semarang, tanggal 1-4 Februari 2024. Forum kajian ilmiah para akademisi dari dalam dan luar negeri ini, saya harap dapat menjadi ajang refleksi dan pemikiran tentang bagaimana kajian agama Islam dalam merespon dan juga memberikan solusi atas beragam tantangan kemanusiaan saat ini. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi acara yang bersifat seremonial semata, tetapi juga mendefinisikan kembali peran agama dalam menghadapi tantangan kemanusiaan kontemporer, termasuk di kawasan Asia Tenggara.